Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak Saya Yunita Triani, calon guru penggerak angkatan 7 Akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.3 Yaitu visi guru penggerak Visi saya sebagai guru penggerak Adalah terwujudnya peserta didik yang kreatif Kepedulian dan cinta lingkungan Latar belakang dari visi yang saya ambil adalah Mengacu kepada filosofi Kehaja Dewantara Bahwa proses pendidikan adalah kegiatan menuntun segala kodat anak Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Maka peran guru adalah menuntun dan mengembangkan potensi peserta didik Menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika di SMA Negeri 17 Garut Tujuan dari visi ini adalah Pertama, mewujudkan peserta didik yang kreatif dalam belajar Senantiasa memunculkan sesuatu yang baru Baik berupa gagasan-gagasan maupun dalam karya nyata Kedua, mewujudkan peserta didik yang memiliki tingkat kepedulian tinggi Baik terhadap guru, teman, masyarakat maupun lingkungan lainnya Dan yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang cinta lingkungan Sebagai cermin profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia Tolok ukur dari visi yang saya rumuskan adalah Pertama, berkembangnya kreativitas peserta didik dalam belajar dan berkarya Kedua, terwujudnya peserta didik yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungannya Dan yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang memiliki kecintaan terhadap alam Berikut adalah lini masa tindakan aksi nyata Yang pertama, melakukan diskusi dengan rekan guru dan kepala sekolah Selanjutnya, melaksanakan program dalam pembelajaran yang menyenangkan juga ekstra kulikuler Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan refleksi untuk perbaikan selanjutnya Ada beberapa pihak yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya visi yang saya susun Yaitu pertama adalah kepala sekolah Dimana kepala sekolah berperan sebagai pengambil keputusan, fasilitator sekaligus motivator dan pemberi dukungan muril maupun materil bagi guru Dukungan yang kedua adalah dari rekan sejawat Dimana rekan sejawat ini berperan sebagai teman berkolaborasi, pemberi dukungan muril, penyemangat dan juga penyumbang ide-ide cemberlang Dan dukungan yang ketiga tentunya dari peserta didik Dimana peserta didik ini selain sebagai mitra guru dalam melaksanakan program Juga sebagai subjek pembelajaran yang berperan aktif dalam seluruh kegiatan pembelajaran Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan aksi nyata modul 1.3 di SMA Negeri 17 Garut Dan kegiatan yang saya ambil adalah kegiatan budidaya tanaman hidroponik sebagai wujud cinta terhadap lingkungan yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 17 Garut Kegiatan ini diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat Dan sampai pelaksanaan mulai dari proses edukasi, aplikasi kelapangan Juga mulai melaksanakan penanaman oleh siswa-siswi SMA Negeri 17 Garut Sekian video kegiatan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak di SMA Negeri 17 Garut Terima kasih sudah menyimak, salam sehat dan bahagia Terima kasih sudah menonton!